Sementara itu pasca Iran membombardir Israel dengan ratusan rudal, Israel kembali menyerang Beirut, Lebanon pada Rabu Dinihari. Ledakan terdengar di kota Beirut, Lebanon sesaat setelah serangan rudal Iran ke Israel. Sebelumnya Israel ini telah memerintahkan penduduk di selatan Lebanon untuk meninggalkan rumah mereka. Israel mengklaim jika target pada serangan ini adalah Hezbollah. Data Kementerian Kesehatan Lebanon sejak serangan Israel tertanggal 23 September lalu, korban tewas berjumlah 1.073 orang, lebih dari 2.900 orang luka-luka.